Nah kita lanjutin lagi Undown Garena nya Kali ini gue akan ngasih guide untuk kalian para pemula Gimana caranya untuk bisa nge-farming gold Jadi ikutin terus videonya sampe habis Jangan di skip Yang jadi pertanyaan adalah Yang kita jual itu apa gitu ya Yang paling utama itu adalah ini ya Senjata Orang-orang pasti akan membuat senjata Bahan senjata Ketika dia dapet ungu dia akan jual Dan cuannya di 3 ribu ya Untuk terendah untuk di senjata ini Kalau di senjata yang lain Ada yang di 7 ribu dan lain-lain ya Nah ada yang 7 ribu gitu Jadi Mereka akan nge-crafting di bagian sini Nah misalkan Aka ya Nah ini Kebanyakan orang jualnya Ini ya Polygon Polywood gitu Polywood ini harga bahannya Kita butuh 350 kayu 5 ash Terus 4 smolk Apa namanya nih Kulit ya Ashwood Kayu Dan Animal Sineo Gitu Satu Artinya Bahan ini Kita menjadikan satu Lalu kalau misalkan kalian jual ini Kita bandingin ya Kita jual ini Dengan kita jual bahan yang mentah disini Lihat harganya berapa Nah Disini gue udah buatkan satu ya Disini Nah ini harga terendahnya di 201 Satunya ya Di 201 Oke Sedangkan Kalau kita jual bahan mentah yang ini Harga terendahnya Ini udah turun banget sih Ini turun banget Asli Tadi Itu gue sempet di 19 Harganya Gitu ya Di 19 Kalau misalkan itu harganya turun Nah kalian bisa jual ini Kain ya Sebentar kita ambil dulu Kainnya Oke Kita coba jual kain Nah ini ya Disini harga terendah 17 Kita coba jual di 15 Langsung laku sih Harusnya langsung laku Kita coba aja ya Oh udah 17 Eh udah 18 Di terendahnya 13 dong itu siapa Nah Oke Nanti ini Kalau misalkan Ini di harganya 17 Berarti Kalau 10 Satunya 17 Kalau 10 berarti 170 ya Nah Totalnya kita dapat 170 Lebih untung daripada ini Karena ini bahannya banyak Abisnya banyak gitu Jadi yang dijual Bahan mentahnya Salah satunya Adalah Pohon ini Oke Nah Sekarang gimana caranya Untuk nge-farming itu Nge-farming si As ini Si ranting tadi Mana sih lu Nah ini ya Ini nge-farmingnya dimana Kalian tinggal Open Login Nah Disini dia ngasih tau Central plan Oke Sekarang kita ke Spotnya ya Nah Buat kalian yang ingin Top up game Kalian bisa top up Di epic top up Nanti linknya akan gue taruh Di deskripsi Disini ada Ragnarok Origin Ada seal mobile Ada Ragnarok next gen Dan game-game lainnya Yang bisa kalian Top up disini Disini gue contohkan Kalian buka seal Lalu Kalian bisa Masukkan CS code kalian Setelah itu Masukin server kalian Dan juga Namanya Nama Karakter kalian Lalu kalian pilih Mau top up yang berapa Disini ada Paket hemat Disarankan kalian beli Yang ini Lebih irit ya Dan juga disini Kalian bisa pilih Pembayarannya Mau melalui apa Dan jangan lupa Kalian Kode vouchernya Kalian isikan GW Untuk dapatin Discon Sampai dengan 2,5% Jadi Tunggu apa lagi Langsung aja Kalian pop up Di epic top up Mungkin udah banyak Mungkin udah banyak orang Yang tau Lokasinya itu Ada disini Kalian ke Central Plane Lalu kalian ke Vero Ini dikasih tau Oleh teman-teman kita Yang ada di stream Kemarin Kalian ke Vero Go aja Oke Nanti ada pohon Itu banyak banget Asli Banyak banget Nah Disini ya Nah itu Kalian bisa lihat Yang warna pink Nah kalian langsung Kesana aja Tapi pastikan Kalian kampak Kalian banyak ya Oke Sekarang Kita coba Nah Ada Ada masalah lagi Yang jadi masalah Bisa gak Kita dapetinnya Secara cepet Ini lama ya Satu Dua Tiga Oke lama ya Nah gimana caranya Biar cepet Ada dua cara Yang pertama Kita bisa Makan Bisa makan-makanan ya Bikin food gitu Makan Atau Cara mudahnya Kalian Kesini Bikin bonfire Oke Lalu kita buka tas Kita cari bonfire nya Kita pasang Lalu kita Kita like Kita nyalain Setelah itu Kita pilih yang Ini Warm up Nah Ini baru kita Dapetin buff Nah sebelah kiri atas Itu nanti muncul buff nya Tuh Ya Belum Masih belum Karena ini belum penuh Kita lihat nanti Di sebelah kiri atas ya Kalian fokus kiri atas Ini nanti Buff nya itu Durasinya Di Sekitar 20 menit Kita coba Dan Selesai Kita lihat di sebelah kiri Nah dapet ya Buff ya Tuh Dapet 20 menit Disini Ada tulisannya Meningkatkan Gather 15% Dan Max energy 15% Sekarang kita tes Jadi cepet ya Lalu Biar lebih cepet lagi Kalian Kesini Lalu Ke bagian Roll Nah roll ini Ada logger Logger Disini Kalian Naikin skill yang ini Nah ini Increase Logging speed 2% Tapi Levelnya Harus level 10 dulu Kita cobain Ke 10 ya Oke Udah 10 Nah Di 10 Ini kita Bisa Unlock Kalau mau naikin lagi Di 15 Lalu Disini Kita bisa naikin lagi Critical ya Biar dapetnya Lebih banyak Terus yang ini Increase Finding uncommon Rare Jadi bisa meningkatkan Item yang Yang biru-biru gitu lah ya Kita upgrade aja Terus yang atas Nah ini Meningkatkan damage nya Jadi lebih cepat hancur Oke Dah Sekarang kita coba Tes lagi ya Tampol Set Set Gak nge-crit Gak nge-crit dia Nah itu crit Kalau crit dapet 36 Uh 93 Nice Nah yang Yang dimaksud Rare itu Yang warna biru ini Ashwood itu Rare Nah ya Lebih cepat ya Tuh Dapet Asunya banyak Dan disini Si pohonnya itu Karena banyak Dan kita Satu puteran aja Kedepan Itu nanti dia Regennya cepet Sebentar Kalau lapar ya Kalau lapar Kita tinggal makan Oke Kalian lihat disini ya Kalau misalkan Kalian itu Wah Kausan gue Bodinya ya Kalian lihat Bodinya Kalau bodinya itu Rada ke kiri banget Kalian banyakin Makan daging Ingat ya Kalian banyakin Makan daging Tapi kalau misalkan Terlalu gemuk Banyakin sayuran Serat Kita makan Oke Terus ada juga food Yang buat nambahin Gether Tapi Nggak stuck Ternyata tidak stuck Sudah ada yang nyoba ya Kalau gue salah Namanya soup Jadi kalau kalian pakai soup Silahkan Kalau gue sih Pakainya bonfire aja Nggak sibuk Nyari-nyari Jamur lagi Nyari Apalagi tuh Ya kayak gitu-gitulah ya Sekarang kita lihat ya Disini trade Abis Iya Udah abis bro Sekarang ini harganya Di 10 Di 12 Mending jangan jual dulu Kita jual si ini Ini masih 17 Masih oke Untuk si kulit ya Nah kalau ini Kalian dapetinnya Dari mana Dari hunting Hunting di central plane Yang ada disini juga ya Gitu Tapi Ya sebenarnya sama aja ya Coba kita tes ya Kita tes untuk Mengkulitinya Ini lebih cepat Si Ya Jadi lebih cepat ya Dan kalau kalian ingin Dapat resource banyak Ya kalian tinggal naikin Jadi untuk Rollnya Ini wajib kalian naikin semua ya Logger sama Gader Eh hunter juga oke sih Si hunter ini ya Oke Ya kira-kira seperti itu ya Untuk Ngefarmingnya Setelah itu Kalian tinggal balik ya Jangan langsung dijual Karena memang gak bisa Kalian balik dulu Kesini Lalu kalian cuci dulu ya Cuci bersih dulu Nah Kita coba tes disini Lihat ya Kosong ya Kosong ya Iya Gue kayak sulap Kosong ya Oke Lalu kalian ke use Lalu kalian kesini Kalian Kalau kalian taruh di warehouse Itu akan masuk ke tas Ke apa namanya Lemari kalian Tapi kalau kalian ke bapak Eh iya ke bapak kalian nih Ke tas kalian hasilnya ya Nah ini kita bersihkan Dan ini inget ya Ini kalau 0 per 1.400 Maka kita tidak bisa lagi Ngebersihin Jadi perharinya itu Ada si Ini ya Untuk yang ini Itu 200 katanya Kalau yang ini 400 Iya gak sih Ini tulisannya begitu Perharinya ya Oke Sekarang Kita lihat lagi disini Ya Udah masuk ya Udah muncul ya Nah Yang jadi masalah Kalian mau jual apa nih Kita coba jual yang biru Biru malah Yang rare ini Malah di harga 10 Kalau yang ini 10 Kalau yang ini Ya harga Sekarang turun di 10 Yang langka sekarang Masih di Kulit ya Jadi Kalian kalau punya perkulitan Langsung jual aja ya Kita coba cek dulu Perkulitan gue Ada Berapa nih Sebentar Nah Gue masih ada Di 50 Terus Kita coba Yang ini ya Cedar ini Berapa nih Gue gak tau Kita cobain aja Oke Kita tes ya Harga yang Di atas 15 Kalau bisa sih Ini 6 Ancer banget Nah ini masih 18 Langsung gas bro Langsung gas aja Mumpung lagi 18 Yang ini Tarik aja dulu nih Ini 12 Kalian tarik Nah ini 18 Kalian Kalau mau lebih agak Bermain ya Kalian 17 Nah Abis itu Kita tunggu Apakah langsung laku Itu Kepake banget ya Soalnya untuk kulit ini Kita lihat ya Kulit itu Kepake buat disenjata Atau di baju Di baju Misalkan kita lihat ya Bukan Ah ini ya Untuk di Yang bikin ini Poli Board Poli Board Berarti di baju oke Di senjata juga Butuh ya Poli Board Soalnya Ya gitu Jadi Bebas ya Terserah kalian Kalian mau jualnya Apakah langsung Senjata jadi Atau mentahannya Kalau gue sih Mentahannya aja Karena lebih Lebih Apa ya Lebih Lebih berasa gitu Untuk cuan lakunya Nah kan Hehehe Udah ilang Cepet banget ilang ya Kita kasih lagi ya Di 17 Yang perusak harga Emang gue nih Hehehe Oh yang 18 Malah laku ya Eh gak Yang 17 Gue yang laku Gitu Jadi yang harus kalian siapkan Pertama adalah Si ini Bonfire Setelah itu Kalian naikin aja Rollnya Logger Miner Gather Hunter Itu Minimalnya ya T4 itu 4 itu Udah Setelah itu Kalian Grinding Lalu kalian tinggal Lihat disini Dimana Yang mana Yang harga tertingginya Apakah kulit Kulit masih di 18 Sedangkan kayu Sekarang As ini Brands ranting Di 12 Jadi kalian jual Yang setidaknya Yang harganya Di atas 15 Satunya Untuk saat ini Adalah si daun Si ini ya Eee Small height ini Kalian jual di 17 Dia kayaknya Maintain di 18 Di 17 Masih laku Oke Kalau yang biru Kalian jual 10 Jangan Oke segitu aja Dulu untuk Video kali ini Kalau kalian ada pertanyaan Tanyaan aja Di kolom komentar Thank you semuanya Sampai jumpa di next Video Video